Seorang anak berusia 4 tahun bernama Kinen Ronauli Wahyudi atau yang akar prisa Pak OI ini rela membongkar uang tabungannya selama 1 tahun untuk diberikan kepada tenaga medis. Kita akan langsung menuju ke rumah OI di sampang Jawa Timur bersama sang ayah Bapak Rony Wahyudi. Dan juga mungkin ada OI Pak di sebelahnya Pak? Iya, ada. Ada ya? Oke selamat pagi Pak Rony, terima kasih sudah bersedia bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Ini gimana ceritanya sih Pak? Kok OI mau memberikan semua tabungannya? Udah 1 tahun nabung capek-capek lho? Iya, awal ceritanya waktu saya dan istri menonton tayangan di situasai. Dan kebetulan OI ini lagi mahir. Dan waktu itu tayangannya tentang ada perawat yang diminta keterangan. yang peristiwanya intinya mengucapkan berasa terima kasih dan haru kepada kebetulan Bapak Anik Sikaswecan itu memberikan keminapan secara gratis kepada tim medis dan perawat. Nah, saya ngomong ke istri, kasihan ya Bu, kalau perawat itu dikeluarkan dari kotakannya, dari kotakannya, sambil menangis, akhirnya di antar saya itu bilang sama saya, itu kenapa ya? Kok nangis? Pak dokternya sakit. Saya bilang begitu. Nah, semenjak itu kebetulan jalengannya ada di belakang, di bawahnya TV, di belakangnya OI. Langsung diambil jalengannya dikasihkan ke saya. Ini ya, Pak dokter buat beli obat. Gitu. Jadi, selesai itu bisa bermain kembali. Entah dia itu mengetahui atau berkata, yang jelas saya agak sedikit terharu ya. Sebagai orang tua, dan saya realisasikan itu. Itu depan pertama dari anak saya. Oke, dan akhirnya Bapak juga ikut mendampingi OI untuk menyerahkan tabungannya itu ya. Betul. Itu berarti, bagaimana sih waktu itu memberikan informasi atau keterangan ke OI yang masih berusia 4 tahun begitu bahwa apa yang terjadi saat ini, apa yang mungkin dibutuhkan oleh para tenaga medis? Iya, Pak sebetulnya kalau anak si umur dia kayaknya belum paham ya. Tentang wabah atau virus. Yang dia tahu, ada seorang perawat, entah itu perawat, dia merupakan perawat. Yang jelas, dia pakai pakaian putih, seperti Pak dokter. Dulu pernah anak saya ini diawar, sakit, badinya seperti itu. Dan kebetulan, disayangnya itu dia menangis. Oke, dan OI-nya tersentuh ya melihat hal itu ya. Ya, bertanya. Itu kenapa ya? Iya, iya. Kenapa sakit, saya bilang gitu. Oke, ini bisa ngomong sedikit nggak sama OI? Boleh tanya-tanya sedikit nggak? Papa Roni. Saya mau tanya ini aja sih, uangnya berapa ya? Yang dikasih ya? Halo sayang. Uangnya berapa yang dikasih ya? Banyak nggak sih tabungannya? Oh, di pangku ya, di pangku ini. Ada berapa uangnya? Boleh, boleh di pangku, Pak. Ada deh. Halo, OI. Ada berapa uangnya? Kamu banyak ya uangnya ya? Oke. Oke, lucu sekali OI. Nah, tapi mungkin apa yang bisa? Hai, itu dia tuh OI. Halo. Halo. Jadi, dia setiap hari tuh rajin nabung ya? Setiap hari nabungnya berapa banyak, Pak? Eh, begini. Itu sebetulnya tabungannya sekitar 3 bulan, 10 bulan plus 1 tahun kemarin ya. Oke. Nah, kebetulan kalau saya dah hitri. Oke. Jadi, sesuatu ada kembalian atau rejif atau ribuan ada digelesakin di meja. Kadang-kadang sama OI dibikin mainan. Kebetulan punya jelengan ya. Dibikin mainan ditaruhin ke jelenganya. Nah, dari itu, dari tahun kemarin itu sekalian saya ajarin untuk kalau ada rejif, kalau ada uang, di taruh di dalam. Oh, oke. Lain itu pasti obum atau kanser atau obung usia kan. Ya, taruh. Setelah ini masih mau nabung lagi nggak, OI? Eh, nabung. Sebetulnya ada dua. Hmm? Cuman saya tanya kembali sebelum waktu pengurahan ke posko itu. Saya tanya kembali ke OI. Itu mau dibangkan semua dua jelengan atau satu. Cuman satu saja ya. karena jelengan satunya dia pegang. Isinya ada di sini sedikit ya. Oke. Yang banyak. Karena mas regean mungkin. Baik. Terima kasih Pak Rony sudah berbagi cerita di Selamat Pagi Indonesia. Semoga menginspirasi yang lain untuk ikut membantu meringankan pandemi Corona ini. Terima kasih dan salam untuk OI dan keluarga. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.